Konser grup band Superman Is Dead, SID, yang digelar di Taman Wisata Air Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, malam ricu, usai ribuan penonton yang tidak mempunyai tiket memaksa masuk lokasi konser. Mereka terlibat aksi dorong dengan petugas keamanan. Saat itu terjadi lemparan batu, botol miras, batako dari luar tempat konser, sehingga penonton yang ada di dalam Taman Wisata Air Pantai Kencana berhamburan menyelamatkan diri. Polisi sempat menghentikan konser lantaran menimbulkan kericuhan. Berdasarkan data yang diterima tribunjateng.com, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, penonton yang berada di dalam tempat konser ada sekira 5 ribu orang. Band tersebut baru menyayangkan tiga lagu. Pihak kepolisian langsung menghentikan konser tersebut dan dari kejadian ini belasan penonton terluka. Hal ini membuat kecewa para penonton yang sudah membayar tiket mahal. Hal itu dikatakan Sanas, 24, penonton yang selamat dari suasana kacau tersebut. Dia marah dan kecewa terhadap tindakan petugas keamanan yang menghentikan konser secara sepihak. Padahal SID baru membawakan tiga lagu. Penonton itu pada kecewa, tiket mahal tapi acara dibubarkan tanpa persetujuan orang-orang, kata Sanas kepada tribunjateng.com, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Pihaknya menerangkan, tiket yang dijual panitia sebesar 150 rupiah ribu terlampau mahal. Sementara banyak penonton yang tidak bisa membeli dan memaksa masuk lokasi. Turnlog Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.